Jajak peradaban Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di benua biru Eropa. Kali ini, ahli Adrian Rusmi Putro bersama tim on the spot melusuri jejak peradaban Islam di Granada, Spanyol. Pada tahun 900-an Masehi, Islam mencapai puncak kejayaannya di tanah Andalusia yang saat ini terletak di Spanyol dan sebagian kecil Portugal. Dinasti Umayah menjadi penguasa tunggal di daerah tersebut dan menjadi kerajaan yang paling maju di daratan Eropa. Namun masa keemasannya tidak abadi. Pada tahun seribuan Masehi, kerajaan ini runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang disebut Fa'ifah. Sepanjang 200 tahun berjalan, satu persatu Fa'ifah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa. Pada tahun 1240-an Masehi, hanya tersisa satu kerajaan Islam saja, yaitu kerajaan Granada yang berasal dari Bani Ahmar, Afrika Utara. Akhirnya, pada tahun 1492, kerajaan Granada mutakluk di tangan aliansi kerajaan Kristen Andalusia. Tetapi kini, Granada menjadi salah satu kota di Spanyol yang terbanyak meninggalkan jejak peradaban Islam. Granada adalah sebuah kota yang merupakan ibu kota Provinsi Granada. Di dalam kawasan otonomi Andalusia, Spanyol. Di kota ini, salah satunya terdapat istana peninggalan kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Spanyol, yaitu Istana Alhambra. Banyak kisah menarik di dalamnya, ikuti perjalanan tim on the spot menulisannya jejak peradaban Islam di kota ini. Bicara mengenai Granada tentu tak lepas dari kawasan yang dinamakan Al-Baisim. Kawasan ini merupakan bagian pertama yang dibangun oleh kaum muslimin ketika mereka pertama kali datang ke Granada, sebuah korta tua muslim kuno yang masuk ke dalam UNESCO World Heritage. Jalanan berbatu dan tangga tersusun berbukit terdiri dari ganggang sempit. Sementara bagian kiri-kangannya adalah pemukiman rumah warga dengan dinding khas berwarna putih. Kawasan ini dibangun seperti labirin, yang ketika itu memang dibutuhkan untuk mengecoh musuh jika datang menyerang. Kawasan Al-Baisim ini adalah kawasan pemukiman yang punya makna penting pada masa lalu. Al-Baisim adalah kota tua bangsa Murish. Tempat ini dulunya pernah menjadi posat kota Granada. Rumah dan jalan-jalan sempitnya masih dipertahankan dari bangunan aslinya, yang sudah ada sejak jaman dinasin asrit. Dari kawasan Al-Baisim, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju simbol puncak kejayaan Islam di Granada, sekaligus tanah Spanyol, yaitu kota Alhambra. Sekarang saya sudah berada di pintu masuk Alhambra, dan sudah bersama teman saya, muslim penduduk asli Granada. Salam aliku, ¿cómo èstah? Pak, silah, muy bien. ¿Qué tal todos? Sí, sí, sí. ¿Qué es Alhambra? Alhambra es la ciudad musulmana que se incluyó dentro de Granada. Dentro de toda esta ciudad están los palacios reales, donde los sultanes musulmanes solían vivir. Hicieron dentro de sus palacios ríos y jardines. Entonces, quisieron hacer una representación del Yarnas en la tierra, el paraíso en la tierra. Por eso puede ver todo azul y todos los jardines verdes. Toda la Alhambra, la última ciudad musulmana que se conquistó al final, aquí en Granada. Bien, muy bien. Muchas gracias. Ya, sejatinya, Alhambra tidak hanya sebuah istana, namun juga sebuah kota kecil. Kota Alhambra didirikan pada abad ke-13 oleh Muhammad I dari dinasti Nasrid. Alhambra merupakan kota mandiri di dalam kota Granada. Ketika kita mengunjungi Alhambra, sebenarnya ada empat bagian utama. Yang pertama, kebun dan taman, atau yang dikenal dengan Heneralifei. Heneralifei berasal dari bahasa Arab, Janat Al-Arif, yang berarti taman orang-orang pandai. Bagian ini penuh dengan budi daya tanaman, pohon, buah-buahan, dan pertanian yang memenuhi kebutuhan makanan untuk keluarga sultan dan warga kota di zamannya. Bagian kedua adalah Madinah. Madinah merupakan tempat di mana semua rumah dan toko berada. Sayang, pasukan Napoleon memusnahkan bagian ini. Itulah mengapa sekarang kita tidak bisa melihatnya lagi. Yang ketiga adalah Benteng Al-Kazaba, yang berfungsi sebagai benteng dan juga barang militer. Tembok benteng ini dibuat sangat tebal dan kokoh, sehingga tidak akan roboh, sekalipun meriam musuh menerjangnya. Yang keempat adalah yang paling indah dari semuanya, yaitu Istana Kerajaan Granada. Istana ini menjadi kediaman pribadi sultan selama 250 tahun, di mana Alhambra bertindak sebagai pusat pemerintahan muslim. Pilar-pilar istananya memiliki dekorasi dan ornamen yang sangat indah. Berisi kaligrafi Arab yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran, doa, asma'ul husnah, dan kuisi. Setiap bagian dari istana yang menakjubkan ini, senantiasa selalu ditujukan untuk mengingat Allah SWT. Salah satunya bertuliskan, Wala Galiba Ilawlah, ya artinya pemenang sesungguhnya hanyalah Allah. Sumber semangat sekaligus pengingat, bahwa segala kemenggahan Alhambra terwujud hanya karena izin dan kuasa Allah. Saat ini Alhambra merupakan situs monumen yang paling banyak dikunjungi di Spanyol. Ada sekitar 1 juta orang setiap harinya dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1984, UNESCO mencatatkan Alhambra sebagai salah satu situs warisan dunia. Selepas dari Alhambra City, tim on the spot melanjutkan perjalanan mengunjungi sebuah masjid bernama Meskita Mayor de Granada atau Masjid Jami Granada. Masjid ini bukan masjid biasa. Sebelumnya sudah sekitar 5 abad, Granada kehilangan semua masjid. Identitas muslim dan semua yang berbau Arab, baik bahasa, tradisi, makanan, tempat, sampai pakaian dilenyapkan. Setelah hampir 22 tahun melalui berbagai macam kontroversi dan penolakan dari pemerintah setempat, akhirnya masjid ini diizinkan berdiri. Masjid dengan sentuhan artitektur gabungan antara Masjid Cordoba dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem ini menjadi rumah spiritual bagi 500 warga muslim di Granada. Pemandang azan magrib dari Mwazim pun menutup perjalanan tim on the spot kali ini di Granada. Semoga perjalanan tim on the spot ini menambah pertamuan dan mempertebal iman kita. Terima kasih telah menonton!